Jalan Malioboro Berwisata ke Yogyakarta belum lengkap rasanya apabila tidak mengunjungi sebuah jalan paling terkenal di kota ini. Ya, jalan ini adalah Jalan Malioboro. Malioboro adalah sebuah jalan yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga perempatan kantor pos Yogyakarta. Jalan ini merupakan poros garis imajiner yang menghubungkan Kraton Jogja, Parang Tritis, Panggung Krapyak, Tugu, dan Gunung Merapi di sebelah utara. Taukah Anda jika Malioboro berasal dari bahasa Sansekerta? Malioboro berarti karangan bunga. Malioboro menjadi kembang yang pesonannya mampu menarik wisatawan. Tak hanya syarat kisah dan kenangan, Malioboro juga menjadi surga cindera mata di jantung kota Yogyakarta. Dan bulu, kawasan Malioboro dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan kota Yogyakarta. Sebelum berubah menjadi jalan yang ramai dengan berbagai kegiatan bisnis dan budaya, dahulu Malioboro hanyalah sebuah ruas jalan yang sepi dengan deretan pohon asam di sisi jalannya. Jalan ini hanya dilewati oleh masyarakat yang hingga berangkat ke Kraton, atau kawasan komplek pemerintahan Belanda seperti kawasan loji besar atau benteng Bredeburg, loji kecil atau kawasan di sebelah gedung agung, maupun loji setan atau yang sekarang menjadi gedung bagi dawan rakyat. Keberadaan pasar gede atau pasar Beringharjo di sisi selatan, serta adanya permukiman etnis Tionghoa di daerah Ketandan lambat laun mendongkrak perekonomian di kawasan ini. Selain menjadi pusat perdagangan, Malioboro pernah menjadi sarang serta panggung pertunjukan para seniman Malioboro, pimpinan Umbu Landu Parangi. Dari mereka pula lah budaya duduk lesehan di trotoar dipopulerkan yang akhirnya mengakar dan sangat identik dengan Malioboro.